Selamat datang di channel IB Music Hari ini kita akan membahas Kisah Misteri dibalik lagu Ardito Pramono Intro Intro Halo kembali lagi Di channel IB Music Di IB Talks Masih bersama dengan saya Ius Saya Ara Dan saya Michael alias Didra Dan masih bersama Ardito Pramono Tepuk tangan yang sopan Tepuk tangan yang sopan Dan hari ini kita akan membahas Kita akan membahas Ada misteri lagu Dari Ardito Pramono Yang sering diguncingkan di orang luar Lagunya apa Dan ada misteri apa dibalik itu Tentang apa sih Nah iya Lagunya apa sih yang mana sih Dan ada misteri apa gitu Cuman sebelum itu Setiap kita punya satu lagu ya Yang ada misterinya ya Lagu-lagu favorit yang ada misterinya Iya gak sih? Mungkin dari Ara Dari gue ada Peter Pan Yang sekarang jadi Noah Judulnya Kukatakan dengan Indah Oh itu Terkenal banget tuh Dulu Terkenal banget tuh Terkenal dulu Ceritanya apa sih ceritanya? Ceritanya Mereka rekaman di Bandung Lagu itu Nah kebetulan itu Aku menurut yang aku baca ya Oke oke baik baik Judul.com mantap Kukatakan dengan Indah Direkam di Studionya di Bandung Dan ternyata itu katanya Kononnya Studio bekas Almarhumah Nika Ardila Jadi direkam Ada part yang Satu part yang ntar kita setel Itu ada suara cewek Nah katanya Katanya Ariel sih Oh gak ada kita Gak ada ceweknya Akhirnya diedit Dihapus Tetap ada suaranya Akhirnya sampai rekam ulang Tetap ada suaranya Oh iya coba yang mana sih Coba-coba denger Coba Kita mau refresh lagi Cek lagi nih Langsung aja ya Dimana seberapa nak? Gimana ya es? Menurut lo Kayak dibayar ya Hantunya ya Kayak Dibayar ya Kayak isian bayar gitu Gak tau sih Kalau menurut gue sih Enggak ya Kalau Ya gak tau Kalau Nada gak masuk akal Ya gak tau sih gue Terlalu Terlalu Di Kayak orang yang nyerasanya Kayak orang yang nyerasanya Kayak orang yang nyerasanya Kalau gue sih Bangnya suara dua lagi Dan suara dua Iya bener Apakah dia pernah Lest di Parabi Perwacara Menurut lo gimana sih Di Kayaknya Enggak ya Kayaknya itu adalah Sebuah Viral seeding aja Jaman dulu ya Oh Nah Lu kan belum ada internet Belum Terus jadi kayak Wah Internetnya masih makin tau Komnet Instagram Kalau menurut temen-temen Gimana Ntar Sebutin kali ya Di komen Bener gak sih Kalau emang bener Buktinya apa Gitu Gue sih udah pengen tau Gimana lagi Komasius gue sih Komen aja Komen Lagu selanjutnya dari Didra Rashid Ini adalah lagu Mungkin di angkatan itu juga Ada band Bandung juga ya Ini Apa Pure Shutter Berarti Bandung semua ini Ya udah sebutin dulu Sebutin dulu Ini Laluna Oh iya Selepas kau pergi Selepas kau pergi Jadi ada di track-track Belakang Itu ada Seperti ada suara gamelan Gue Kurangnya adalah Gue belum membaca Kenapa itu Kenapa Cuman Katanya sih Harusnya gak ada Suara gamelan Cuman ini ada Kejadiannya hampir sama Kayak tadi ya Tidak sengajaan Tidak sengajaan Tiba-tiba ada suara Yang mereka gak mau Bagaimana nanya sih Penasaran gak sih Iya enggak lah Sudah tahu Sudah tahu Sudah tahu Dipatahin Terakhir banget kan Terakhir Kayak soar apa sih Sebelum itu Sebelum itu Gue berin naik Ini males Gue berin naik Ini gue berin naik Oh Ini berin naik Oh Ini berin naik Oh Wah Bener lagi Lo ngerasain gak sih Merinding Bener lagi Kalau ini bener sih Jadi ada dua Kemungkinan nih Jadi ada dua kemungkinan nih Bisa aja Ya bisa aja Kayak Apanya Sample rate Beat rate-nya Oh ini Teknis nih Ini teknis nih ya Bisa aja beat rate-nya Salah gitu Misalnya dia pake 514 kali ya 512 512 512 512 512 512 Misalnya Beat rate-nya salah Misalnya Bisa aja Jadi kayak ke Kesering gitu loh Iya Tapi kalau yang ini Beat rate-nya salah Kayaknya gak mungkin Sebulat itu Kenongnya gitu bunyi Tung Tung Dan bentar doang Dan merinding Terus-terusan Merinding Kalau gue lebih ke Itu kan yang gue baca Ada gambelan Cuman gue dengernya tuh Lebih kayak Bambu Kenong Kenong Oh iya Yang gantungan itu ya Yang gantungan apa sih Oh iya Soalnya nadanya gak Gak membuat suatu lagu Random Kayak beda gitu ya Kalau tadi kan lagunya kan Suara dua Iya Terlalu teknis Ini agak Gue jadi inget Jadi soalnya Speaking of gamelan ya Dulu gue dapet cerita Dari goman Goman gitaris gue Iman Prasatria Iman Prasatria Shout out Dia itu pernah main Sama Isshan Waktu itu di Jogja Terus katanya Pas main tuh Satu band tuh Dengar suara gamelan gitu Jadi pas Kan ada kayak Gimic Dead Berhenti gitu kan Terus Lanjut Amis banget Filler ya Filler Kalau yang itu katanya sih Kalau ada suara Atau Sekumpulan Ke Jogja Terus denger gamelan Katanya sih gue pernah denger Itu lagi disambut Oh gitu ya Katanya disambut Oh gitu ya Apakah bukan Ya kalian bisa Kualifikasi orang Jogja Coba aja Comment aja orang-orang Jogja Comment aja Mungkinkah Atau yang tau sejarahnya Lagu Laluna Bener gak sih Cuma kalau dirasain sih Lumayan dulu Setuju Mau sakit kalian deh Mungkin Itu logikanya Lanjut Mas Yus Lagu terakhir Dari Dari Gue Sebelum Ardito Jadi Buat gue tuh lagu yang Mempunyai misteri itu Story of Peter Saraswati Jadi memang Memang gak ada Gak ada yang Gak ada yang aneh di lagunya sih Cuma once Lo denger itu Kayak Lo kayak Mereka Dia kan bercerita tentang Temen Kecil Kecilnya Temen Kecilnya Nisa Saraswati Si Peter itu Coba kita dengerin Bener gak? Boleh Ah ini lagi Malam Cuma ini anak Bandung semua ya Anak Bandung semua ya Band Bandung semua Dan kita gak janjian ya Ini intronya Ada juga Aku langsung Iya begitu ya Mau dicepetin aja gak? Enggak lah Coba Nah ini katanya Kalau nyetel lagu ini Biternya ada Bukan kalau Risa mau nyanyi Oh Bisa Ceklup pernah liat konsernya Di Youtube Terus dia bilang Nih kalau gue nyanyi ini Updatenya Dia ada nih Di situ kita Aku tidak nakutin Aku juga takut Jadi udah tiga Sekarang Ardito Jadi katanya Ardito punya lagu juga Yang punya misteri juga Spesial ya Lagunya itu berjudul Disnayan Lagu gue yang berjudul Disnayan itu Jadi gue mendapatkan inspirasi itu Saat gue lagi bermimpi Bertemu sama satu perempuan Yang gak gue kenal Tapi Gue gak bisa ngeliat mukanya Kan gitu ya Kalau misalnya Lu gue gak bisa ngeliat mukanya Cuman Yang ada di pikiran gue Dia cantik banget Gue gak bisa ngelupakan cewek ini Dan pada saat itu Gue ketemunya Di Bilangan Senayan Oke Di tamannya Di bawah pondering ini tuh loh Yang ada empat itu Hah? Yang mana tuh? Itu yang depan Restoran hits banget itu loh Sebutin aja Union Depan Union kan ada Pohon beringin empat tuh Gue ketemu perempuan itu disitu Plusnayan Plusnayan Tapi mimpinya agak cukup jelas Cukup Sangat Dan pada saat itu Waktu gue tidur tuh Terasa sangat lama Feels like eternity Feels like Parah deh Terus gue Ngerasa gak bisa Gue gak mau ninggalin di perempuan Makanya gue bilang Apa namanya Mungkin kau Kurelakan Tapi takkan kulupakan Satu malam di Senayan Itu satu trip yang Random juga sih Cuman lo Maksudnya bentuknya masih ketat Bentuknya gimana? Dia pake baju putih gitu Kayak